Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya POK MCT ya Sob ya Nah, bagi itu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Gue berada di rumah temen gue ini Sob Jadi gue mau benerin TV LG nya Sob ya Yang 21 ini Sob ya Dari LG ini Yang warnanya ini Sob ya Jadi hitam ngeblank kayak gini Atau biru Pokoknya gak keliatan Sob gambarnya Padahal ini udah dipasang setobok Sob ya Disini juga di setoboknya udah disetel Sob ya Gak ngaruh Sob ya Gak ngaruh setoboknya udah gue setel juga Disini gak ngaruh tuh Gimana menyetelnya kita ini disini Kalau keadaan seperti ini Sob Tuh ya, gak bisa keliatan begitu Nah, jadi ini Sob ya Ada beberapa masalah gitu Sob ya Yang harus diperhatikan bener-bener Sob Jika kepingin menyetel ini Kembali normal gitu Sob ya Nah, ini orangnya Sob Lagi nyerpis ini Sob Lagi nyerpis setobok yang rusak Sob ini Sob Gue punya setobok yang rusak Gitu punya orang Jadi gue ambil ini lagi diperbaiki Sob Begitu Nanti mungkin solusinya videonya gue buatin Sob ya Gitu Cara mengatasi ini setobok yang mati Dan ini lagi dalam pembenahan Sob Beliau ini segala bisa Sob Multikomplek deh ini Pak RT ya iya Pak Ustadz ya iya Ngedoai iya Hewan kurban juga iya Iya dia ini ya Gitu Sob Oke Sob lanjut ke TV lagi Sob ya Gitu selingan doang ini mas Sob Oke Biar terhibur gak tegang begitu Sob ya Mengatasi TV seperti ini Belum tentu rusak ini ya Sob ya Gitu Belum tentu rusak dari Perangkat kayak IC gambarnya Ataupun vertikalnya Belum Sob ya Jadi kita program dulu aja Sebelum dibawa ke tukang servis Nah, ini rekomendasi banget Sob ya Gitu Nah, selanjutnya begini Sob ya Langsung aja Kita itu masuk ke model Anu Sob Pengaturan Nah, di pengaturan ini ada dua macam Sob ya Ada pengaturan lokal Seperti Sob ya Disini juga kontrasnya udah gue atur Sob ya Kontrasnya warna Tapi gak ngepek Sob ya Nah, berarti calon yang kedua Sob ya Jika sudah diatur di model Manualnya seperti ini Sob ya Pengaturan manual ini gak bisa Nah, selanjutnya kita harus masuk ke model ini Reset factory Sob ya Begitu Pada video sebelumnya kan udah pernah gue buatin Sob ya Cara masuk ke model Warbat factory di TPAG tabung ini Gitu Sob ya Ini masalah Sob ya Gitu TPAG ini sudah disetel sama gue waktu itu Sob ya Tapi saat mati lampu Ataupun colokannya ini tercabut Sob ya Listrik ini dari listrik Ini kembali lagi seperti ini Sob ya Pada awalnya sudah bagus Sob ya Begitu Sudah bagus Tetapi Sob ya Waktu mati lampu Ataupun colokannya tercabut dari listrik ini Ini TPAG kembali lagi seperti ini Nah, ini Sob ya Permasalahannya Jadi harus bener-bener Sob ya Diperhatikan Begitu Supaya nanti jangan Disetel Sudah disetel Saat colokan listriknya ini dicabut Kembali lagi ke Semula Sob ya Hitam seperti ini Gitu Kalau dalam keadaan stand-by Enggak Sob ya Ibaratnya disini Gue mati seperti ini Nah Sob ya Dalam keadaan stand-by Lampunya hidup seperti ini Dihidupkan lagi itu Masih normal Sob ya Gambarnya itu Kalau sudah disetel Tetapi Kalau dicabut Sob ya Colokan listriknya Kalau Sob Gue kasih dulu soalnya Sob ya Biar gak kena kopirex Sob Nah, ini Sob ya Nah, setelah Dicabut listriknya itu Kembali lagi seperti ini Begitu Nah, ini Sob ya Jadi harus perhatikan Yang pertama Sob ya Langsung aja kita masuk ke Mau lihat factory Sob ya Disini gue menggunakan Remote ini Sob Bukan hasilnya lagi sih Remote seperti ini Sob ya Gitu Langsung aja Sob Disini jadi tekan aja Sob ya Kalau menggunakan remote Seperti ini Ini remote Remote apa sih? Ah, mau tahu aku Iki orang anul deh Remote LG Nah, remote LG Ini di bagian ini Sob ya Sebelah kanan ini Nah, ini menunya Seperti Sob ya Ini ditekan dua kali Sob Gini Sob ya Kedua kalinya itu Ditekan Sob ya Satu, dua Ditekan Sob ya Gini Satu, dua Nah, ditekan Sob Sampai kedip-kedip Keluar menu Seperti Sob ya Program Lalu tekan tombol Sob ya Yang paling atas ini Sob ya Di paling atas sini Nah Disini Sob ya Yang paling atas Nah, tombol yang paling atas Disini itu Sob ya Ditekan Sob, yang paling atas Sob ya Nih Satu Maka ini langsung Sob ya Masuk ke program Tuh Sob ya Langsung masuk ke program Nah, sekali aja Sob ya Nekannya Oh, udah langsung masuk ke program Ini ngeblank banget Sob ya Gitu Nah, disini Agak ini Sob ya Mata gue juga burik nih Sob ya Bias-bias seperti ini Jadi gak terlalu kelihatan Ya, kita ini aja Sob Perhatikan baik-baik Sob ya Jadi kita tekan menu lagi Sob Untuk memidah-midahkan ini Program ini Sob ya Sampai tulisan disini Ada bias-bias Sob ya Pokoknya remeng-remeng nih Sob Gue juga gak ngeliat Sob ya Gira-rapa-rapa aja Sob Soalnya ini hitam ya Layarnya ini Nah, ini Sob ya Bias-bias-bias Dan coba kita naikkan dulu Yang paling terkecil Sob ya Ini bias ini Ada yang satu Sob ya Ini Kita lihat Sob ya Perubahannya Oh Nah, ini udah mulai terang Sob ya Nah, ini Sob ya Tuh Udah mulai terang Sob ya Ditekan aja Sob ya Di bagian volume sebelah kanan ini Kenpan ini Sob ya Tuh, seperti ini Nah, ini udah 37 Coba gue setel 50 Sob ya Nih, tuh Sob ya Nah, seperti ini Dan langsung aja Kita naikin lagi nih Yang sebelah Sob ya Kita naikin aja ke 50 semua Sob ya Rata Yang penting gambarnya Bisa kelihatan aja dulu Sob ya Gitu Nah, seperti Sob Kejadiannya ya Ntar dulu Nah, ini Sob ya 50 Grown nih Sob ya Biru apa-apa nih Sob ya Nih Blue Sob ya Birunya ini Gue naikin juga ke 50 Sob Seperti ini Nah, 50 Sob ya Dan ini juga Untuk grainnya ini 50 juga Tuh Sob ya Jadi udah jelas nih Terang Tapi ini belum normal Sob ya Gitu Nah, seperti ini Coba gue setel di 50 aja semua Sob ya Tuh, seperti ini Bagian volume campaign ini Dan ini udah berubah Sob Warnanya Nah, seperti Sob ya Tuh Nah, seperti ini Tuh Sob ya Udah gue naikin Tuh Dan ini gue naikin lagi Sob ya Nah, ini setel lagi Di bagian bawahnya Oh Sob ya Nah, ini Sob ya Jadi kalau kita pindah-pindah ini Seandainya gue pindahin Sob ya Di sini Gelombangnya Untuk digitalnya ini Pakai setobok Sob ya Nih Menggunakan setobok ini Sob ya Coba gue pindahin ke yang lain Sob ya Nah, dipindahin ke iNews Seandainya seperti ini Sob ya Tuh Sob ya Jadi udah jelas Gitu Sob ya Dan setelah itu Sob ya Kalau kita ini matikan Sob ya Seperti ini Sob ya Cengkering seperti ini Dan hidupkan lagi Sob ya Nih Di remote-nya ini Seperti ini Sob ya Ini normal Sob Settingan tadi itu tuh Sob ya Masih jelas Sob ya Masih kelihatan Gitu Sob ya Jadi gak berubah gitu Sob ya Coba gue pindahin ke yang terang lagi Sob ya Gitu Ini belum benar Sob ya Setelannya Karena ini hanya untuk mencetokan aja Sob ya Daripada dibandingkan dengan yang tadi Kan parah banget Sob ya Tuh Sob ya Jadi udah kelihatan Sob ya Tuh Tuh Kelihatan Ntar Sob Gue nyari yang agak terang-terang dikit Sob ya Yang agak onyos sedikit Sob Nah ini Sob ya Tuh Udah jadi Dan ini Sob ya Kalau gue colokin Sob ya Kalau gue cabut colokan listriknya Sob Lihat Sob Nanti Sob ya Ini kan udah disimpan Sob ya Udah berubah Terus Sob Gue bunuhin kamera dulu Sob ya Ini kalau gue cabut Sob ya Dan ini video gak gue skip Sob ya Ntar Sob Nah ini Sob ya Kameranya udah Biar kelihatan colokan Sob ya Nah ini colokan Untuk listriknya Sob ya Nih Gue cabut Sob Nih ya Gue cabut Oh seperti Sob ya Tuh Udah gue cabut Sob ya Ini kartonnya mati Sob ya Nih Lampu ini kartonnya mati Dan gue colokin lagi Sob ya Nih gue colokin lagi Maka lihat Sob Pasti begini Sob Kembali lagi ke depul lagi Sob Seperti tadi Blank lagi nih Sob Harus Sob Oh belum hidup Sob Lihat dulu Colokannya mungkin ini Nah udah hidup Sob ya Tuh Ini kartonnya udah hidup Kita lihat Sob Nanti TV-nya ini ya Sob Berubah apa enggak Tuh Sob ya Jadi kembali hitam lagi Sob Seperti awal semula Padahal udah disetting Sob ya Nah gitu Kalau dalam keadaan standby itu Dia Nggak berubah Sob ya Tapi kalau Ibaratnya mati lampu Terputuslah dari jaringan listrik Ini kembali lagi Sob Seperti ini Nah ini Sob ya Semua ini Sob ya Nih Gue oper-oper Gue oper-oper Di anunya Sob ya Gue pindah ini Di setoboknya ini Sob ya Tahu Sob Saranya gue mutus Sob ya Oh gue mutus suaranya Lihat Sob Hitam lagi kayak tadi Sob ya Nah begitu Lalu bagaimana cara Untuk mengatasi Sob ya Nih Perhatikan lagi Sob ya Yang kedua Kita masuk lagi Sob ya Ke model menu lagi Ini Ini ngeblank banget Sob ya Tuh Nggak ada ini siaran bahkan Sob Gue pindahin ke yang ada siaran Sob Biar enak Nah ini Sob ya Hitam ngeblank kayak gini Jadi kita langsung aja Kesini lagi Sob Tekan lagi ini Menu ini dua kali Sob ya Satu Keduanya ditahan Lalu tekan ini Sob ya Tuh Mau yang paling atas ini Di TV-nya Satu kali Nah maka ini akan keluar Lalu cari Sob ya Dengan menu-nya ini Di remote-nya ini Yang tulisan tadi Sob Bias-bias itu Sob ya Ini Samar-samar nih Sob ya Oh hitam banget nih Sob Tuh Nggak kelihatan Ntar Sob Gue cari dulu bias-biasnya Sob ya Bias-bias Nah ini Sob ya Udah kelihatan tuh Bias-biasnya Dan disini langsung Gue naikkan Sob Nah Terus ya Yang terkecil dulu Sob Gue naikin Sob ya Nanti yang lainnya Kita atur aja Oh udah mulai Sob ya Terang tuh Nah Terus Sob ada ayam Berantem nih Sob Rekam paling Sob ya Ini gue naikin lagi Yang R-nya Sob ya Red Ini Sob ya Nah ini Red-nya ini Merah Sob ya Dan ini Green Green Ini hijau Sob ya Green Saya naikin hijaunya Nih Gue naikin ke 50 aja Sob ya Kalau Red-nya Jangan terlalu banyak lah Nah ini untuk Blue Blue-nya ini biru Sob ya Birunya Tuh Sob ya Jadi udah mulai terang Tuh RT ini punya ayam banyak nih Sob Gitu Nah ini Sob ya Nah ini udah Ini Sob ya Tuh Udah cantik nih Sob Udah kelihatan ya Tuh Udah kelihatan Gambarnya seperti ini Tuh Sob ya Nah ini Sob ya Kalau setelah Setelah ini Sob ya Di setting Jangan dimatikan dulu Sob ya Ininya Nah Lalu Sob ya Supaya tidak kembali lagi Ke depul lagi Sob ya Setelah di setting sini Seperti ini Sob ya Langsung aja tekan ini Sob Oke Sob di remote Nah ini yang terlewatkan Sob ya Jangan sampai terlewatkan Sob ya Jadi Tekan oke Sob ya Ini di remote-nya Lalu stroke ini Sob Nah stroke ini Menyimpan Sob ya Tekan oke Lalu ada stroke ini Sob Berarti ini menyimpan Sob ya Tuh Udah disimpan Di set stroke ini Sob ya Storage Sob ya Nah Kita tes Sob ya ini Kita tes Dan kita matikan Sob Sekarang Gue akan cabut Sob ya Ini colokan listriknya Apakah bisa kembali lagi Apakah Sob Terus Sob ya Udah mati ini colokan listriknya Berikut setoboknya juga ini Colokannya lombar ini Pak Iya Bisa tobok ini Oh Sob ya Udah gue colokin Oh Udah gue colokin Udah hidup Tuh mati lagi Bentar Sob Ini colokannya kendor nih Sob Malum ini dapat Mungut ini kayaknya Ini colokannya Udah hidup Sob ya Tuh Nah ini Sob ya Tuh Nggak kembali lagi Sob Nah itu Sob ya Caranya Nggak seperti tadi Sob ya Waktu dicabut colokan listriknya Langsung kembali ke depur Ini nggak Sob ya Udah langsung jireng terang Sob Oh Sob ya Gitu Ntar gue mood Sob Suaran Sob Biar nggak kena copy-rex Sob Sekarang gue cari gelombang yang lain Sob ya Coba nih Gue oper-oper Sob ya Menggunakan setobok nih Disini gue menggunakan setobok Gue open-box Sob ya Tuh Jadi sekarang udah terang Sob ya Kelihatan Tuh Tinggal ngatur aja lagi Sob ya Nah di bagian Manualnya bisa diatur Tuh Sob ya Begitu Nah ini Sob ya Cara untuk menyimpannya Sob ya Begitu Jangan sampai lupa Menekan yang terakhir itu Diokein Sob ya Supaya Nanti ini Gambarnya nggak kembali Dari kedepur Sob Nah ini udah cantik Sob ya Tuh Udah cantik Gambarnya seperti ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja video-video gitu Sob ya Tutup-tup-tup Cara mengatasi Sob ya TV yang menjadi hitam Sob ya Setelah disetting Sob ya Warnanya kembali normal Tetapi setelah dicabut Colokan listriknya Sob ya Kembali kedepulnya Hitam lagi Begitu Begitu tadi Saya rasa Sob ya Kalau sudah masuk ke reset factory Dan sudah disetting warnanya Sob ya Disesuaikan Lalu tekan Oke aja Sob ya Disetrol gitu Sob ya Supaya tersimpan Begitu Sob ya Oke Sob Terima kasih ya Lupa ada yang sudah berkunjung di channel Pokk MC ini Saya buka saja video ini Menambah wawasan kita bersama Begitu Sob ya Tentang setabung TV digital ini Begitu Sob ya Tentang TV tabung ini Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini orangnya nih Tentang udah seminggu ini Gak rampung-rampung ini Sob Seminggu apa ya Seminggu lebih Seminggu lebih nih Murah Sob Dan setabung tempat dia ini 25 ribu Sob Mati total Mau bagaimana juga Sob Lo yang ada di banner jaya Sob ya Lampung tengah Tinggal cut email gue aja Sob Kalau setabungnya mati Sob ya 25 ribu saja Udah hidup lagi Sob Daripada beli setabung baru ya Gitu Ini iklan Sob Ini iklan Beda ketemu kamu sama orangnya ini